Halo Tribuners dan Sobat WK, kembali lagi dengan saya Desi Selviani dalam Superprediksi Piala Eropa 2024. Nah sekarang kita ada narasumber kita, ada Bung Wili, halo Bung Wili, dan Bung Raph, halo Bung Raph. Halo. Ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang kualifikasi ya, tentang kualifikasi Piala Grup A di Piala Eropa gitu kan. Siapa nih kira-kira yang bisa masuk tiga besar di Grup A Piala Eropa? Nah kita ke Bung Wili dulu ya. Bung Wili, ini sepertinya Jerman sudah mendapatkan aman ya, angin segar ya di tiket di Piala Eropa 2024 ini. Nah kalau misalnya Bung Wili sendiri selama sepekan Piala Eropa, udah melihat nggak sih ada kejutan-kejutan di pertandingan kali ini, di musim ini? Ya, Piala Eropa 2024 ini memang banyak kejutan ya, termasuk kemarin pertandingan terakhir antara Turki, Georgia, dan Kroasia, Albania yang dimana Turki bisa membalikkan keadaan melawan Georgia, lalu Kroasia, Albania yang bisa, Albania bisa menahan imbang Kroasia dengan luka muda CS-nya. Nah kalau kita ngomong babak 16 besar ini memang menarik, karena memang sebentar lagi 6 grup Piala Eropa 2024 ini akan masuk ke babak 16 besar. Di grup A terutama kita sudah tahu bahwa Jerman sekarang memimpin di puncak kelasemen di grup A dengan nilai 7, hasil dari 2 kali kemenangan, eh sorry, 6, hasil dari 2 kali kemenangan. Dan di pertandingan terakhir Jerman akan melawan Swiss, dan ini memang cukup menarik ya, karena memang di grup A ini akan bersaing siapa tim yang bisa berada di puncak kelasemen antara Jerman dan Swiss-nya sebagai penentu. Saya rasa Jerman ini hanya tinggal mencari hasil imbang saja ketika lawan Swiss, untuk mengamankan puncak grup, karena seperti ketahui kalau kita lihat di grup A itu nanti juara grup A akan melawan tim dari runner-up grup C ya. Grup C dimana disana ada Inggris atau Denmark yang mungkin bisa kemungkinan lolos ke babak 16 besar. Kalau kejutan di grup A sendiri sudah melihat belum selama sebekan ini? Ya kalau di grup A ini sebenarnya hanya Jerman dan Swiss ya memang ya, nggak terlalu banyak kejutan ya, memang mendominasi puncak kelasemen. Sudah terbaca dari awal ya berarti ya? Sudah terbaca dari awal, karena kita ketahui Sokotlandia yang di pertandingan awal yang diharapkan bisa tampil impresif, ternyata jauh di luar pendeksi dan harus kalah 1-5 dari Jerman. Nah kalau Bung Raph sendiri gimana nih, Sokotlandia dibantai di beberapa hari lalu oleh Jerman? Jadi ini pertandingan di grup A sebenarnya menarik ya, meskipun di laga perdana itu tuan rumah berhasil menang telak 5-1 atas Skotlandia. Tapi kan mereka tidak bisa memenangi laga dengan mudah di laga kedua melawan Hungaria yang notabene satu grup dengan mereka. Dan laga pertemuan antara Swiss dengan Jerman, kemudian antara Skotland melawan Hungaria, ini akan menjadi partai penentu untuk tidak hanya siapa yang akan menjadi juara di grup A, kemudian siapa di runner A, grup A, kemudian siapa di peringkat 3. Nah ini belum ada yang pasti nih, jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Kebetulan Swiss saya kira akan mengavaluasi laga antara Jerman melawan Hungaria dimana hanya unggul 2-0 ya. Dan itu cukup mengagetkan karena tidak ada yang menyangka bahwa Hungaria juga bermain apik seperti itu. Jadi dalam pola penyerangan mereka cukup bagus sekali, cuman memang ada beberapa peluang yang tidak bisa mereka konversi menjadi goal. Dan bahkan ya berapa kali Newer juga sepertinya tidak seperti Newer yang kita kenal sebelumnya, dimana tendangan bebas nyaris berbuah goal di kalam melawan Hungaria. Dan menurut saya yang justru yang membuat partai ini di grup A ini akan menarik yaitu hasil imbang kemarin antara Skotland melawan Swiss. Tidak ada yang menyangka ya ternyata Skotland bisa mengimbangi Swiss dengan ya skor yang memang sedikit ya, satu-satu ya. Dan itu yang akan membuat partai ini menarik, dua partai ini sangat menarik di laga-laga penentuan ini. Hungaria juga tidak mungkin ya mau kalah, apalagi dengan boleh dibilang dengan posisi mereka yang saat ini 0 poin, ya setidaknya mereka ingin mencatatkan poin lah. Tidak ada negara yang ingin kehilangan poin di pertandingan sekelas euro. Ya tapi kalau misalnya Bung Raff sendiri melihat nih yang kira-kira dua besar atau tiga besar di grup A sendiri siapa nih? Kalau yang pertama kan sudah pasti Jerman ya? Kalau yang... Tiga ini yang mungkin sulit tersebut. Justru tebakan saya itu apabila memang Swiss, apabila Swiss bisa belajar dari pertandingan, mempelajari kelemahan dari Jerman di kalah melawan Hungaria, saya kira bisa, mereka bisa memenangi malah, tidak hanya meraih imbang tetapi memenangi karena memenangi pertandingan. Karena memang kalau Jerman ya otomatis serangan baliknya juga sangat cepat sekali, kemampuan-kemampuan pemainnya luar biasa, Toni Kroos yang pengatur serangan luar biasa. Cuman di sini adalah Toni Kroos ini dia akan memiliki lawan yang menurut saya, mungkin anggapan orang masih belum berimbang melawan Saka, tapi menurut saya Saka juga selama di Arsenal cukup luar biasa. Jadi saya kira Saka akan mengawal ketat si jeneral lapangan Jerman ini. Itu yang akan ditunggu di laga Swiss melawan Jerman ini. Apabila memang seorang Toni Kroos bisa dikawal dengan ketat, seperti era Pak Jisung mengawal Andre Pirlo, menurut saya kejutan akan bisa muncul di laga terakhir ini. Kalau untuk secara di atas kertas ya otomatis Jerman di peringkat satu, kemudian Swiss di peringkat dua. Dengan harapan ya itu tadi, dengan harapan Swiss berharap bahwa Hungaria ini bisa mencatatkan poin melawan Skotland atau tidak paling tidak imbang. Jadi itu yang ingin mereka harapkan. Karena apabila Skotland justru meraih hasil maksimal, ya Swiss juga akan dalam posisi cukup berat juga. Karena bisa apabila keunggulannya jauh, bisa jatuh juga mereka ke peringkat ketiga. Tapi itu sulit untuk mengalahkan Swiss dengan skor telak selisih tiga gol atau empat gol. Nah kalau Bung Willis lagi gimana? Optimis nggak kalau Swiss bisa runner-up di grup A ini? Ya memang dari awal saya memprediksi bahwa Swiss dan Jerman ini bakal mendampingi masuk ke babak 16 besar sebagai dua tim dari grup A yang memang loloskan babak 16 besar. Namun rupanya di sana masih ada Skotlandia sebenarnya kan. Skotlandia juga masih berpeluang karena dia terakhir melawan Hungaria pertandingan sebelum babak 16 besar. Dan ini mungkin Skotlandia bisa mencuri poin dari Hungaria yang memang belakangan ini timnya agak kurang impresif tampilnya ya. Tentu ada yang terakhir hanya, walaupun hanya kalah 2-0, tapi kan ini menjadi evaluasi tersendiri buat Hungaria. Di mana saat kualifikasi Euro 2 dibuat justru Hungaria tampilnya impresif, tampilnya bagus. Mempengkelasemen dan tidak kalah sama sekalian ini berbeda dengan penampilan di Euro 2024. Nah ini ada apa nih dengan Hungaria kan? Nah sebenarnya di grup A ini ya memang hanya Jerman dan Swiss menurut saya yang memang lolos dari grup A. Tapi yang menarik adalah tinggal mencari siapa yang menjadi juara grup, siapa yang menjadi juara grup. Ini yang menarik karena Swiss dan Jerman ini sama-sama ngotot, sama-sama ngotot untuk mencari juara di grup A. Tapi kalau Bung Wili sendiri prediksinya nih, Jerman-Swiss ini kan walaupun poinnya dekat ya gitu ya. Gimana kira-kira yang bakalan di pertandingan nanti hari Selasa ini yang bisa mengungguli poin gitu? Ya langkah Jerman sebenarnya agak terlalu mudah dibandingkan dengan Swiss ya. Karena memang Jerman ini tinggal hanya mencari hasil imbang ketika melawan Swiss nanti di pertandingan terakhir di grup A. Dan ini menjadi suatu sorotan tersendiri buat Swiss di mana lawan terakhir adalah Jerman. Dan ini Swiss juga harus berupaya mati-matian agar dia juga bisa memuncaki grup A. Jadi Jerman belum di atas angin ya walaupun kelihatan permainannya sudah mendominasi gitu ya? Walaupun langkahnya memang relatif mudah ya karena tinggal hanya mencari hasil imbang. Nah kalau Bung Raph sendiri nih, nasib Hungaria nih seperti apa nih kalau udah dilihat dari sepekan ini gitu kan? Apakah Hungaria yang kira-kira bakalan berdorong keluar? Atau misalnya masih ada Skotlandia mungkin yang bisa didorong keluar? Kira-kira pengamat tadi gimana? Ya jadi kan boleh dibilang ya Hungaria justru akan bermain habis-habisan di lega terakhir. Karena memang ya seperti yang saya sebut di awal tidak ada negara yang ingin raihannya nolpon. Apalagi sekelas Hungaria yang memang seperti Bung Wili sebutkan tadi di babak kualifikasi bagaimana memang tim ini menjadi tim yang paling mengejutkan menurut saya. Di antara-tara tim-tim besar lainnya. Kalau bicara tentang sepak bola Euro ya kalau kita ngomongin Italia, Zerman maupun Inggris itu kan udah hal wajar ya apabila mereka misalkan memuncaki kelasmen nih di babak kualifikasi untuk masuk ke Euro. Tapi ini skotlandia yang mampu membuktikan diri. Namun lagi-lagi ya ternyata apa yang mereka tampilkan tidak sesuai dengan di babak kualifikasi. Karena memang inilah Euro di mana tim-tim yang tadinya tidak dijagokan bisa mencuri poin seperti yang di lega terakhir. Albanya, siapa yang menyangka Albanya bisa mengimbangi kualifikasi dengan skor 2-2 dan dengan gol di atas menit 90 sebenarnya tambahan waktu. Dan ini akan menjadi modal semangat tersendiri bagi Hungaria. Dan saya kira justru di sini Skotlandia yang harus mewaspadai Hungaria. Karena apapun Hungaria ini mereka akan bermain tanpa beban. Kemarin sudah mereka coba praktekan kalau melawan Jerman. Namun memang Jerman pemainnya memang punya naluri mencetak gol dan memanfaatkan peluang sekecil apapun itu untuk mencetak gol. Dan proses transisi mereka menyerang ke bertahan sebenarnya Hungaria sudah cukup bagus ya menurut saya. Tapi kembali lagi memang ya leader Jerman di lini tengah yang dikemandoi oleh Tony Cross memang cukup berbahaya sekali. Dan dia bisa memberikan umpan-umpan langsung ke Kai Haverton langsung. Jadi ini yang tidak dimiliki oleh Skotlandia sebenarnya. Apabila kita melihat pertandingan Skotlandia melawan Swiss kemarin itu kan ya boleh dibilang cukup berimbang ya. Dan kembali memang Scott McTominay yang menemukan kembali performanya sehingga dia bisa membopol gawang Swiss. Tapi kan akhirnya dibalas juga ibaratnya akhirnya bisa juga diimbangi oleh Swiss. Dan Swiss bahkan mendominasi jalannya pertandingan. Dan saya kira Hungaria punya kans untuk mengalahkan Skotlandia. Jadi ini akan menjadi partai yang sangat menarik. Justru yang paling menarik itu Hungaria versus Skotlandia kalau menurut saya. Karena ini... Mereka sebenarnya imbang mereka. Iya jadi ini adalah tim-tim yang memang sama-sama tidak diunggurkan. Kalau Hungaria... Merebut posisi tiga ini sepertinya apa gitu ya. Jadi mereka merebut posisi yang ketiga ini. Dan ya saya kira beruntung bagi Hungaria bertemu dengan Swiss di awal meskipun kalah. Kemudian bertemu dengan Jerman. Kalau saya melihat ya pertandingan mereka melawan Swiss kemudian pertandingan mereka melawan Jerman sudah banyak perubahan sebenarnya. Sudah ada banyak kemajuan bagaimana memang koleksivitas tim bermain. Bagaimana mengelirkan bola tidak hanya di satu sayap saja. Tapi ya ini yang saya kira modal mereka bisa memenangi Laga untuk melawan Skotlandia. Saya kira justru Hungaria yang berpeluang untuk menang melawan Skotlandia. Saya malah memprediksi di situ. Kalau Bung Willy sendiri kira-kira sepakat gak nih kalau misalnya Hungaria yang bakalan masuk tiga besar? Ya Hungaria sebenarnya poinnya kan sekarang belum dapet poin ya. Masih enggak poin ya. Dan lawan Skotlandia mungkin kita berkaca dari pertandingan sebelumnya Skotlandia bisa menahan imbang Swiss. Dan ini menjadi tentatan sendiri bagi platis Steve Carrack bahwa recutan mental dari pertandingan Skotlandia Swiss ini menjadi modal utama untuk Skotlandia melawan Hungaria yang jadi pertandingan terakhir. Dan ini sebenarnya Skotlandia-Hungaria sama-sama nih ya. Hungaria nothing tulus lah karena memang dia udah pulang-pulang tapi kecil kan. Tapi menurut saya mereka akan nothing tulus dan akan keluar akal bermain bebas di sini ya tanpa beban. Sementara Skotlandia kan di pertandingan sebelumnya dia lawan Swiss bisa berhasil menahan imbang. Dan ini juga sama-sama punya modal nih punya modal mental yang sama-sama baik Skotlandia-Hungaria tinggal nanti adalah faktor-faktor non-taktis yang akan menentukan bahwa apakah ada pemain yang memang kurang tampil impresif atau ada pemain yang cedera. Mungkin ini nanti di lapangan bisa jadi penentu siapa yang menang nanti atas Skotlandia atau Hungaria. Sebenarnya peluangnya sih antara Skotlandia dan Hungaria sebenarnya 60-40 lah ya. 60 di Skotlandia, 40 di Hungaria. Tapi masih ada harapan buat Hungaria ya masuk 16 besar. Oke kalau gitu kalau Bung Raph sendiri prediksi Swiss nih gimana nih lawan Jerman? Apakah bisa dapat peringkat pertama di kualifikasi grup A atau? Kan saya pasti bisa. Kan saya selalu bisa. Meskipun yang dilawani di tuan rumah. Lagi-lagi kembali saya katakan bahwa ya Jerman bukannya tanpa celah. Mereka punya celah. Apa celahnya Jerman? Jadi ketika mereka melakukan opensif, ketika jor-joran melakukan penyerangan, yaitu celah di dua lini pertengahan belakang itu bisa dimanfaatkan. Khususnya di bagian kiri dan kanan. Jadi dua sayap ini yang harus dimanfaatkan. Jadi ketika kemarin pertandingan melawan Hungaria itu sebenarnya banyak celah. Cuman memang secara pengalaman dan jam terbang itu yang agak sulit. Dan seperti yang saya sebut tadi, apabila memang bisa dikuasai lini tengah oleh Swiss, khususnya Toni Kroos, dibuat mati itu saya kira peluang mereka justru tinggi. Karena di Swiss sendiri kan memang sudah tidak asing melawan tim sekelas Jerman menurut saya. Dan Saka saya kira punya kemampuan untuk mengimbangi Toni Kroos di linten. Setidaknya memarking Toni Kroos supaya tidak leluasa. Justru di sini Jerman yang harus memikirkan bagaimana cara mereka keluar apabila memang seorang Toni Kroos itu dijaga ketat. Kalau kita lihat tipikal gendongan, dia juga tidak, meskipun ini pemain yang patut diwaspadai, tapi dia tidak selalu asa Toni Kroos dalam menghasilkan kreasi serangan. Jadi kuncinya adalah ketika mereka bisa memarking ketat Toni Kroos, peluang masih ada. Masih ada buat Swiss ya? Masih ada. Buat dapat juara satu kualifikasi grup A? Iya, memimpin di grup A ini ya. Kalau misalnya, kira-kira dari penampilan grup A ini, negara mana saja sih yang kira-kira kalau Bung Willi tadi kan sudah pasti Jerman yang pertama ya? Yang kedua nih, urutannya gimana nih dalam kualifikasi kali ini? Ya, mungkin kalau di grup A, mungkin peluang terbesar ada di Swiss ya. Karena Swiss kan kalau kita tahu bahwa sekarang meraih poin 4, jika nanti lawan Jerman dia berhasil menang, maka poinnya jadi 7 dan Jerman turun ke runner-up dengan poin 6. Dan ini kalau misalkan pertandingan Nasri, Swiss poinnya 5 dan Jerman 7, ini dua-duanya lolos. Maka yang berpelang memang dua tim ini ya, Jerman dan Swiss. Tapi yang ke tahun pertama itu Swiss malah kalau Bung Willi? Kalau dilihat dari peluangnya, sebenarnya Jerman ya, paling-paling mungkin memuncahkan juara grup A. Karena dia hanya mencari hasil imbang saja, dengan 7 poin sudah dipastikan mengunci posisi satu di grup A. Jadi yang kedua Swiss, yang ketiga? Antara Skotlandia dan Hungaria. Hungaria atau Skotlandia? Kalau pilih satu, juara tiga siapa nih? Ini kan Skotlandia kali ya. Skotlandia ya, Hungaria yang gagal masuk 16-16 lagi. Kalau Bung Raff, sepakat nggak nih? Lu katanya, yang pertama nih? Saya malah pengen Swiss. Swiss yang pertama ya? Iya, pertama. Karena memang, ya itu tadi, mereka punya potensi. Saya malah menunggu bagaimana memang Brielle Mbolo, pemain Monaco. Super sub. Iya, super sub. Jadi, karena Mbolo ini punya kecepatan dan punya, ya saya kira akurasi kendangan yang cukup bagus juga. Kalau, kalau kita ngomongin tentang si Ruben Vargas, ya udah pasti ya. Dia memang tampil kemarin juga cukup bagus, kemudian Granit Saka juga, kemudian Sardana Sakiri, ini pemain yang paling senior boleh dipilih ya. Ini juga patut diwaspadai, meskipun dia bermain di Sissago Fire, di MLS itu, Liga Amerika Serikat. Jadi, tapi ini pemain yang memang bisa, sosok kepemimpinannya bisa membuat Swiss ini menjadi ya tim yang patut diwaspadai oleh Jerman. Itu optimis ya, Swiss di perintah pertama dan runner-up Jerman. Ketika Tony Cross dikawal ketat, saya optimis mereka bisa. Karena ya itu tadi, ya mereka punya potensi untuk memenangi lagu melawan Jerman. Tidak ada yang tidak mungkin Korea Selatan saja bisa mengalahkan Jerman kok, apalagi ini. Kemudian kan ada, apalagi Swiss, yang memang punya lini serang yang cukup bagus menurut saya. Cuman tergantung tadi. Tapi bermain di kandang sendiri bukan menjadi faktor? Itu tidak menjadi faktor penentu ya. Kalau untuk bagi Jerman ya otomatis, ya otomatis mereka tidak mau kalah karena di kandang sendiri. Dan bagi Swiss, justru itu yang akan memacu mereka. Asik nih ngalahin Jerman di tuan rumah nih. Karena siapapun di tim ini pasti ingin masuk ke babak terakhir, maksud saya masuk final. Ingin mencatatkan sejarah. Tidak hanya lolos 16 besar sebenarnya. Jadi mereka ingin setidaknya untuk semifinal kalau untuk Swiss. Jadi perjalanan mereka masih panjang yang ingin dicatatkan oleh mereka. Saya optimis mereka bisa menjuara grup A. Swiss bisa juara kualifikasi grup A ya. Dan yang ketiga, yang terbuang akhirnya. Apakah setuju kalau dia akan terbuang dari kualifikasi Biala Eropa ini? Menurut saya justru ya Skotland yang akan terangkat keluar. Karena menurut saya ya, Skotland sudah terlalu tampil. Ya membuang peluang dia untuk menahani Bank Jerman. Ya kalau saya sebagai pelatih Skotland ya, kalau saya nih, sebagai Steph Kroker, saya akan parkir bus saya melawan Jerman. Saya akan parkir bus, saya akan mainkan sepak bola negatif. Saya nggak peduli ya. Saya lebih peduli hasil malah. Karena ini penentuan saya untuk melangkah selanjutnya. Dan itu tidak dilakukan oleh Skotland melawan Jerman. Sehingga kebantel mereka 1-5. Kemudian, ya Skotland baru mulai menata lagi, menata lagi. Tapi apa? Hasilnya cuma 1-1 melawan Swiss. Meskipun Swiss diunggulkan di situ ya. Tapi kan mereka punya potensi sebenarnya. Nah, yang itu menjadi masalah mereka. Terakhir, mereka ketemu tim yang tidak pernah mendapat poin 1 pun di situ. Kalau boleh dibilang, Hungaria itu sudah mencatatkan sejumlah evaluasi. Evaluasi bagaimana kreasi mereka semakin bertambah ketika melawan Swiss versus melawan Jerman. Dan ini yang dilawan Tuan Rumah. Jadi saya kira Hungaria bisa memenangi laga melawan Skotlandia. Yang saat ini Skotlandia poinnya 1. Ya, Hungaria akan naik. Jadi dengan poin 3. Saya kira di situ. Skotlandia kan cukup berat sekali dengan kebobolannya yang sudah cukup banyak. Saya jagokan Hungaria dong. Justru Hungaria yang masuk 3 besar. Iya, bahkan bisa memenangi 2-0 mungkin. Saya Hungaria lah. Hungaria, oke. Berarti Skotland yang kebuang. Ya, Skotland yang kebuang. Gak apa-apa lah untuk kali ini. Skotland letok. Skotland juga di edisi-edisi yang lalu 2020. Itu juga gagal kok di fase babak grup. Oke, kalau gitu. Bung Willy gimana nih? Swiss sama Jerman ini kan sama-sama berat nih ya. Kira-kira kan tadi sudah dikasih tau kalau misalnya bisa jadi Swiss menurut Bung Raff kan ada peluang-peluang kosong di Jerman yang bisa ditembus oleh Swiss. Kalau Bung Willy sendiri prediksi skornya berapa nih? Swiss versus Jerman buat nanti Senin, Dini Hari. Ya, Jerman sebenarnya hanya tinggal mencari hasil imbang. Mungkin menurut saya pertanyaan malam ini akan berhasil imbang ya. Seri ya? Seri 1-1 atau 2-2 mungkin ya. Karena kalau kita lihat skema dari Euro 2024 ini adalah ketika juara grup A siapapun antara Jerman atau Swiss nanti bakal bertemu antara Inggris dan Denmark. Dan ini kalau misalkan Inggris, kemungkinan Inggris akan jadi runner-up grup C ya. Karena penampilannya semalam lawan Denmark kurang bagus juga di Inggris ini ya. Jadi kemungkinan Inggris ini bakal jadi runner-up. Lalu Slovenia mungkin nanti yang bakal memberikan kejutan di grup C. Dan ini mungkin kalau misalkan Jerman memoncaki grup A bakal bertemu dengan Inggris ya. Karena runner-up grup C ini ya. Dan ini menjadi salah satu final dini sebenarnya ya. Final-final yang diidamkan dan salah satunya harus gugur di babak 16 besar. Dan siapapun yang memoncaki grup A pasti bakal menghindari grup C ini. Karena memang Inggris menurut saya memang yang paling berpeluang jadi runner-up di grup C ini ya. Nah kalau Bung Raff sendiri setuju kalau Swiss versus Jerman Senin dini hari nanti bakal berhasil imbang di kualifikasi grup A ini? Ya yang pastinya tidak dong seperti yang saya sebutkan tadi. Ya jaga aja itu. Tonekros jaga ketat aja itu. Pasti Swiss bisa? Ya pasti Swiss bisa. Karena Swiss punya potensi. Ya 2-1 lah. Kalau disebut 1-0 gak enak juga kan sama tuan rumah. Gak enak kita ya. Karena apa ya. Kalau disebut apabila mereka menjadi runner-up misalkan Inggris juga bisa memenangi di grup C. Mereka ketemu misalkan nih. Ya Jerman peluangnya memenangi laga melawan Inggris besar. Nah jadi kalau di babak 16 besar apabila memang ketemu Inggris malah lebih besar peluang Jerman untuk lolos. Jadi. Agak kurang seru ya. Iya. Agak kurang seru nih. Jadi saya malah nunggu laga ini adalah bagaimana ya mereka bisa membatikan kreativitasnya lini tengah dari Jerman. Dan saya percaya itu akan terjadi di laga nanti. Swiss bisa memenangi laga melawan Jerman. Oh toh kejutan udah terjadi banyak kok di Euro kali ini. Dan Jerman itu meskipun ya perlu dicatat ya. Meskipun sebagai tuan rumah dan kemarin berhasil mencatatkan kemenangan telak di laga perdana. Kemudian menang ya 2-0 ya tanpa kebobolan ya. Tapi penampilan mereka tidak sempurna. Meskipun kalau banyak orang mengatakan ya kesempurnaan itu nanti akan muncul secara demi tahap gitu ya. Tapi Swiss, Swiss ini kan Swiss yang dari awal mereka sudah bisa memainkan ya permainan yang memang identitas Swiss. Identitasnya tidak hilang sama sekali. Dan saya kira ya itu tadi di lini tengah Tony Cross saya kira harus dimatikan oleh ya mungkin Grand Saka mungkin yang siap mengawal. Karena dimana-mana pun ketika ketemu Manchester City misalkan kalau di Liga Inggris ini Grand Saka ini yang kesana-kesini untuk mengawal pokoknya siapa yang juru kreativitas dari lawan itu yang dikawal. Dan saya kira ini juga akan terjadi ya Swiss bisa memenangi laga dan sekaligus memberikan kejutan melawan Jerman. Hidup Swiss. Hidup Swiss. Kalau Scotland nih versus Hungaria gimana? Ya itu yang tadi yang saya bilang. Ya Hungaria lah 2-0. Saya pasti Hungaria. Untuk Hungaria 2-0 ya? 2-0 untuk Hungaria. Dan Hungaria akan pulang dengan ya boleh dibilang dari Euro kali ini dengan ya kebanggaan tersendiri. Karena bisa maju. Saya kira maju 16 besar. Dan di laga terakhir membuat kejutan. Itu yang akan mereka tunggu. Ya mudah-mudahan ada kejutan ya. Dan kita juga kita tunggu tuh. Ya pasti. Kalau Bung Mili setuju gak nih? Scotland versus Hungaria 2-0? Atau Bung Kav? Ya Scotland mungkin bisa menang tapi tipis mungkin ya. 1-0 atau 2-1 mungkin ya. Karena Scotland juga tidak ingin mengulang memori buruk di Piala Eropa sebelumnya. Dan dia akan berusaha bangkit gitu ya. Dari keterpurukan. Apalagi dengan kalah 1-5 dari Jerman. Ini menjadi catatan buruk buat Steve Clark. Kalah dengan seleksi gol yang lumayan banyak. Cukup telak. Itu artinya mereka gak siap, Bung. Pokoknya mereka juga gak siap gitu. Untuk kelas euro mereka belum siap. Setelah kalah telak 51, akhirnya Steve Clark mengevaluasi dan akhirnya bisa menahan imbang. Dan Bung Mili yakin dengan evaluasi di Piala Bapak ini. Dan hanya imbang kan. Padahal mereka melawannya kan Jerman nih. Dan pertandingan terakhir mungkin bisa menang lawan Hungaria nih. Berat, berat, berat. Karena dievaluasi-dievaluasi mungkin bisa menuncet mental. Ini Bung Mili yakin dengan evaluasi dari Scotland ini. Ya tuh emang Bung Mili gak evaluasi apa? Evaluasi dong. Evaluasi lah mereka. Yang kemarin kan mereka boleh dibilang ya imbang itu kan ibaratnya mereka misalkan Hungaria ini kalah ibarat lawan Jerman. Tapi kalahnya kan gak telah. Enggak setelah 1-5 meskipun boleh dibilang ya laga perdana itu berat. Ya bagi mereka juga laga perdana. Justru Scotland yang waktu itu dibantai. Justru Scotland yang harusnya memanfaatkan peluang di laga perdana untuk menahan imbang. Yang seperti yang saya sebut di superprediksi di awal kan. Ya Scotland itu satu aja. Mereka harus nyatak gol di pertandingan pertama baru untuk menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Kalau mereka memang gak bisa yaudah parkir bus saja mainkan sepak bulan negatif toh lawan mereka Jerman. Dan mereka gak ngelakuin itu. Kebantai lah mereka. Terus ketemulah dengan Swiss. Yaudah lah Swiss sebenarnya pengen menang kemarin. Cuma kan ya kasihan juga ini. Kasian juga ini setelah gitu kan. Dikasih lah satu ya kan. Hungaria gak mengenal hal-hal kayak gitu. Hungaria pokoknya ah Jerman aja. Jadi Bung Raff yakin lah kalau yang adanya tuh lebih bebas disini bermainnya ya. Iya lah kemarin itu yang Jerman bisa menang 2-0 atas mereka. Ya coba cek kita cek gol-golnya. Gol-golnya itu memang ada kesalahan ya. Saya kira kesalahan lah ibaratnya membiarkan striker itu terbuka. Ibaratnya bisa bebas tanpa pengawalan itu kesalahan. Cuma kan inilah saking fokusnya pemain-pemain Hungaria. Tapi perlu mereka catatkan ya Scotland gak sesangar Jerman kok. Oke nanti kita lihat Senin Dini Hari nanti pukul setengah 2 ya. Apakah Scotland yang mampu mengevaluasi atau Hungaria yang justru... Scotland dong. Hungaria. Scotland dong. Nanti setengah 2 Dini Hari nanti. Dan jangan lupa saksikan Super Prediksi episode berikutnya. Terima kasih.